Terima kasih 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 Buka pintu yuk Buka pintu yuk Tidak bentar Tampak amat kamu Astagfirullahaladzim apa-apa sih kamu ini Dari mana kamu yang segini baru pulang Minggir kamu Jangan seenaknya kamu ya Bentang-bentang kamu yang cari uang Bisa seenaknya Makin hari tinggal kamu bukannya Makin bagus malah makin busuk Kemarin kamu judi Sekarang kamu pulang mabok Kamu itu apa sih Kalau tiap hari kamu begini terus Aku gak kuat Reset kamu Terima kasih telah menonton! 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 Atau S.A.U.B.A. Eh, lu ke mana sendenya lu? Hei! Kurang ajar kalian! Sekolah apa sih kalian? Diajarkan nggak? Kalian belum dipakerti sama guru kalian! Pergi sana! Kamu juga! Cendela ini jangan dibuka-buka! Kamu itu tadi sore ngapain? Dandanin si Yadi pakaian SMP? Dia itu jadi bahan tertawa orang-orang! Kamu nggak tahu apa? Penduduk di sini ini hampir lupa kalau kita punya anak cacat! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Port pakaian-pakaian bekas, Bu! Dari Australia, dari Jepang, Korea, Singapura juga ada, Bu! Silakan, Bu! Ah, enggak! Terima kasih! Sana aja kamu jual sama orang yang nggak mampu beli baju baru buat Indonesia! Permisi, Bu! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ya Allah, sampai kapan aku hidup susah seperti ini ya Allah? Rasanya sia-sia aku kerja keras! Kalau hasilnya hanya dipakai untuk judi, aku tidak sanggup lagi ya Allah! Aku tidak kuat! Yuk! 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 Ain kamu di sini! Mah, aduh! Dari mana kamu, Mah? Biasa! Di rumah mertua, justru aku yang mau tanya kamu. Kamu dari mana? Aku baru dagang, tapi belum ada yang laku. Tadinya sih mau istirahat tapi ketiduran. Udah gitu, harus layanin suami terus lagi. Bukan cuma itu, Mah. Aku baru aja ngegugurin kandungan. Kok digugurin sih? Sayang lagi! Habis gimana lagi? Maunya suamiku begitu. Ini udah yang ketujuh kalinya, Mah. Suamiku takut mau punya anak lagi. Gini aja deh. Pendek jadi kodok, panjang jadi ular. Kamu mau nggak kerja di Jakarta? Aku harus merubah nasibku. Cukup tujuh tahun aku banting tulang dengan hasil pas-pasan seperti ini. Aku harus ninggalin Mas Muhammad, supaya dia tahu rasa. Gimana capeknya nyari uang untuk keluarga. Kok ngamun sih? Kamu mau nggak? Aku mau, Mah. Tapi aku pikir-pikir dulu. Aku bisa nggak ya ninggalin Yadi sendirian? Kamu itu nanti di sana dipekerjakan sebagai pengasuh di sekolah luar biasa. Luar biasa? Iya. Sekolahnya anak-anak cacat. Satu tahun dua tahun kamu di sana, kamu bisa ngajak Yadi loh. Iya kan? Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Biar aku coba ngomong dulu sama suamiku. Ya? Aku tunggu ya. Iya. Hati-hati. Ayo. Yuk. Aku nggak setuju kamu ke Jakarta. Kamu ini gimana sih, Mas? Eh, Yuk. Kamu tahu nggak? Imah itu di desa sini sudah terkenal. Suka bawain perempuan-perempuan untuk dijadikan pelacur. Kamu mau seperti itu? Astaghfirullahaladzim, Mas. Imah itu sahabatku, Mas. Nggak mungkin dia berani menjebak aku. Udah, terserah. Yang jelas aku sudah ngingetin kamu. Coba kamu lihat. Kamu tega ninggalin Yadi. Tapi ini kan juga demi dia, Mas. Baiklah, Yuk. Ingat, Yuk. Bulan depan, kamu harus kirim uang buat si Yadi. Sekarang, aku mau nyeram tumbang. Yuk, belum. Mas! Mas! Apaan sih? Kamu berisik amat! Ah! Mas, kotak perhiasanku nggak ada. Pasti kamu kan yang ambil. Sini balikin, Mas. Udah aku jual. Uangnya udah habis. Masya Allah, Mas. Itu kan punya aku satu-satunya, Mas. Aku udah nggak punya apa-apa lagi. Kamu tega banget sih. Kamu kan mau cari uang ke Jakarta. Lah nanti kan dapat uang yang banyak, kamu bisa beli lagi. Ya tapi itu kan mau aku jual buat bekali Jakarta. Kamu bener-bener keteraluan, Mas. Polisi kamu. Ya Allah yang maha mengetahui. Lindungilah perjalanan hamba besok, Ya Allah. Lindungi pula anak hamba. Jauhkan kami dari segala marah bahaya, Ya Allah. Berilah kesadaran kepada suami hamba, Ya Allah. Lindungilah keluarga kami ini, Ya Allah. Kabulkanlah doa hambamu ini. Robana atina fitunia khasana. Wafil ahirati khasana wakil nasi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa di Ayu? Insya Allah saya besok berangkat ke Jakarta, Pak Ustadz. Saya ingin merubah nasib, Pak. Saya kasian dengan anak saya, Yadi, Pak Ustadz. Tak biar suami saya buruk sekali, Pak. Mungkin saja karena Mas Imin tidak dekat dengan agama. Sehingga Mas Imin berjalan keluar dari jalur. Di mana seharusnya Mas Imin berjalan. Coba ajak sholat di Ayu, Mas Iminnya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, Dek, ya? Insya Allah, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Dek. Assalamualaikum. 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 Pak Ustadz. Sekali-sekali nih, Pak Ustadz. Minum bareng-bareng kita. Ayo, Pak Ustadz. Ayo. Minum, minum, minum. 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 Apa-apaan sih kamu, Mas? Jangan barangan kamu. Kalau memang dia kesini gak mau minum, terus mau ngapain? Mau nyeramain kita-kita? Percuma kita-kita ini pasti gak dengar. Ya kan, teman-teman? Eh, Pak Ustadz. Palingan Pak Ustadz pulang. Pulang. Kecuali kalau mau minum sama kita-kita. Pak Ustadz. Sebaiknya Pak Ustadz pulang. Mereka jangan didengerin, Pak. Maaf. Baiklah, Dek, ya yuk. Saya permisu. Ya, Pak Ustadz. Mas. Mas. Mas, aku pamit dulu, Mas. Aku mau ke Jakarta sekarang. Ayo bangun. Aku nitip Yadi, ya. Jangan lupa kasih makan. Udah, udah sana pergi. Aku mau tidur. Pokoknya aku udah pamit, ya. Yadi, kamu tidak akan pernah kelaparan, nak. Karena ibu setiap bulan akan memberikan kamu uang untuk makan. Kamu juga tidak akan pernah kedinginan ataupun telanjang. Karena kamu punya pakaian satu lemari. Kamu, kamu gak akan sedih. Karena ibu selalu memikirkan kamu. Ibu akan bawa kamu ke Jakarta secepatnya, Yadi. Ibu pamit dulu, ya, nak. Aduh, Ma. Maaf ya, lama banget. Habis susah ngebangunin suamiku. Aku kan harus pamit dulu, Mas. Eh, gak apa-apa kok. Yang penting kamu sekarang udah siap berangkat, kan? Yuk, kita berangkat sekarang. Eh, mari yuk, saya bantu. Siangan. Makasih ya, Pak. Ayo. Eh, Mohimin. Mau gak lo gue kenalin Susan? Mana? Janda hiper kampung sebelah. Apas gua. Dari tadi kartu begini terus. Hantu, 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 hantu. Hantu, tolong! Ada hantu! Hantu! Wah, gak, 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 gak! Tuh, 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 tuh. Eh. Min! Itu anaknya siapa, Min? Itu anaknya keponakan bini gua. Dititipin di sini. Ah, gua pikir siapa. Pikiran tuh beneran. Nah, ini kamar kamu yuk. Sementara kamu nunggu panggilan, kamu tinggal di sini dulu ya. Mudah-mudahan kamu betah. Aku sama Indra mau mengurus berkas-berkas kamu dulu. Kamu gak usah khawatir ya, yuk. Tenang aja. Aku tinggal sebentar dulu ya. Kamu isahat dulu ya. Makasih ya, Ma. Assalamualaikum! Yuk! Yayuk! Ngapain sih? Terak-terak! Gak tau orang tidur apa? Yayuk mana? Dia emang gak bilang sama ibu kalo dia pergi ke Jakarta buat cari uang yang banyak. Ke Jakarta? Dia udah bosen, Bu. Tinggal sama saya pengangguran ini. Yang bikin anakku capek bukan karena kamu pengangguran. Tapi karena kamu penjudi dan mabuk-mabukan. Dan... Dan apa? Bilang dan apa? Kalo memang ibu udah gak ada perlu, sana pergi. Pulang-pulang sana! Kamu ini memang orang yang tidak berguna ya. Hmm? Kamu biarkan istri kamu pergi ke Jakarta jauh-jauh cari uang. Sedangkan kamu enak-enakan di rumah. Yadi mana? Mana, Yadi? Jangan sepul-sepul lama itu! Saya malu! Saya malu! Saya bunuh nanti ibu! Kenapa mesti malu? Kenapa mau bunuh ibu? Kenapa kamu gak mencoba punya anak lagi? Siapa tau dia gak cacat lagi? Udah, diam! Nanti malam saya antar ke rumah ibu. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa kalo dia anak kami. Salah pulang! 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 Pak E! Pak! Bu! Ada apa kok teriak-teriak? Ternyata Yayu itu udah berangkat ke Jakarta! Emang dia pernah bilang sama ibu kalo mau ke Jakarta? Lalu mau kerja apa anak itu di sana? Bu! Yang bilang Yayu ke Jakarta itu siapa? Muhaimin yang bilang! Kalo dia sudah berangkat ke Jakarta mau cari kerja! Dasar anak tidak tau dia untung! Pergi kok ke Jakarta kok gak pamit sama orang tua! Ya wis bu! Dasar gemplung! Dengar ya! Ngapain kalian sibuk kerja banting tulang? Dia bilang apa? Mendingan kak ya saya seneng terus setiap hari ya! Nih, kalian saya kasih uang! Kasih duit sama dia! Tidak! Tidak! Jangan ganggu saya! Sana pergi! Tidak! 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 Ini ternyata kembang yuk! Tidak! Tidak dong! Tidak! Tidak! Astaghfirullahaladzim! Tidak! 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 Mau diapakan mereka? Yang ini juga ya, Mbak? Mantap gak sih, Mbak? Tidak ada yang lain ya! Tidak ada yang lain ya! Tidak! 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 Masya Allah! Ini rumah pelacuran! Aku di jebak! Tidak! 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 Udah deh yuk, kamu jangan siasakan bantuan kami Aku kan sahabat kamu yuk Tadi aku habis telpon ke kampung Kata mereka, sekarang Mohaini sedang kecantol janda di Gorondur Terima kasih Baru datang dari kampung Kenalin Farhan Ya yuk Baiknya kalian santai dulu Kamu pesan main dulu ya Iya Dia salah satu pelanggan paling kaya disini Namanya Farhan Nemenin dia aja Bisa 200-300 ribu Apalagi lebih kalau nemenin Bisa sampai 500 ribu Apalagi kalau sampai kamu bisa bikin dia tergila-gila sama kamu Bisa jutaan Mudah-mudahan aja ya Kamu bisa bikin dia tergila-gila Seperti anjing gila Aku ingin punya uang banyak Sebelum bulan puasa nanti Aku harus sudah punya uang cukup untuk pulang ke kampung Dan kalau perlu Ya dia bawa kesini Bikin dia seperti anjing gila Hai om Jadi bagaimana me? Dilanjut aja deh om Oke Thanks me ya Ya Evan ya 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 Mari kita sampai Terima kasih. 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 Segala dosa-dosa aku, ya Allah Aku sadar, ya Allah Aku bukanlah hambamu yang selalu menjalankan perintahku Tapi, ya Allah Berilah, berilah aku kesempatan untuk bertobat, ya Allah Untuk mencapai ridahmu, ya Allah Aku sadar, selama ini aku selalu melakukan kesempatan Berilah aku kesempatan untuk bertobat, ya Allah Berilah kesempatan untuk mencapai ridahmu, ya Allah Berat badan, hatidah fitut ya asyarakat Wafil'ah yorati hasyarakat Aku tidak akan mencapai ridahmu, ya Allah 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 Maafkan ayah, ya Allah Maafkan ayah Selama ini ayah telah melantarkanmu Maafkan ayah Maafkan ayah Maafkan ayah Maafkan ayah Maafkan ayah Besok kan puasa pertama Gue udah janji sama Yadi mau pulang sebelum puasaan Kayak puasa aja loh Percuma yuk Dosa kita tuh udah gede banget Gak bakal diampunin Yaudah-yaudah yuk Gue balik dulu ya kamar gue Sih Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kamu pulang, yuk. Tapi kenapa penampilan kamu berubah, yuk? Tunggu, ben, pakai baju kokoh. Emangnya kamu mau sholat. Alhamdulillah, yuk. Aku bukan suami kamu yang dulu lagi. Allah telah memberi aku sempatan untuk bertobat, yuk. Sekarang juga aku sudah bekerja, walaupun cuma jadi super angkot, yuk. Ya, ya, jadi anak kita sekarang juga sudah bawa keluar. Dan aku, aku gak malu lagi. Kamu, kamu juga boleh punya anak lagi. Bawa tuh tas gue ke dalam. Tunggu, aku tinggal sebentar ya. Mau kemana, loh? Terawih, yuk. Besokan sudah Ramadan. Dan, kalau kamu gak kecapean, ayo, ikut aku sekalian. Jadi ceritanya sekarang udah tobat. Ngapain sih lu pakai sholat segala? Emang dapat apa dengan tobat? Hah? Astagfirullahaladzim. Sekarang aku tanya sama kamu. Di kota kamu dapat apa? Ini? Ini semua yang kamu dapat? Pulang panggil suami lu, gue. Lu lihat sendiri, kan? Gue gak perlu jungkir balik sholat buat dapat duit banyak. Lagi pulang, gak usah sholim, deh. Tuhan itu gak bakal ngasih kita apa-apa kalau kitanya gak mau usaha. Jaga mulut kamu, yuk. Kamu, kamu benar-benar udah sesat sekarang. Tujuh bulan kamu tinggalkan desa ini ke kota untuk mencari uang. Tapi apa? Yuk, ini bulan puasa. Coba lihat denenan kamu. Suka-suka gue dong gue mau pakai baju apa. Ngapain lu ngurusin gue? Persetan sama bulan puasa. Lagian ngapain gue pusing-pusing bikin omongan orang? Gak ada gunanya. Mana ya, Di? Di rumah neneknya. Bagus, deh. Masih ya. Allah yuk, apaan kamu yuk, ini kan bulan puasa, ngapain kamu minum-minuman kaya gini? Udah deh, gak usah banyak bacot, lu kan dulu pemabok, kalau pengen bilang aja tuh, masih ada dikit, minum sana. Astagfirullahaladzim yuk, aku udah lama ninggalin minuman kaya gini, aku udah tobat yuk. Apa ya, gue pikir gue pulang ke rumah bakal ada temen mabok, gak taunya sekarang lu udah berubah jadi ustadz. Coba kamu liat yuk, kamu gak kangen sama isi Yadi? Kamu kok gak meluk dia? Sedih, lihat tuh mukanya tuh, sedih gak? Kita itu harus bersyukur sama Allah, karena Allah udah ngasih kita anak. Lihat tuh, mau sedih, mau seneng, tetep aja mukanya kaya begitu. Coba kalau dikasih anak normal. Heh, ustadz kecil. Sini sayang, cium tangan mama sini. Sini. Heh, itu sinetron episode berapa tuh? Jadi sedih liatnya. Hei, pindah sana keluar. Malam ini gue pengen tidur sendiri, capek. Eh, yuk. Aku kan suami kamu. Aku berhak dong tidur disini. Lu bawel banget sih jadi orang. Mendingan lu tuh tidur sama janda hyperseksono. Sampai ini kan gue yang lafkahin lu. Tingkah. Cepetan! Iya. Dengar ya? Lu itu gak ada apa-apanya di mata gue. Karena gue yang nyari duit jadi gue yang berkuasa di rumah ini. Ngerti? Ya Allah, apa yang membuat istriku berubah seperti ini? Bukakanlah pintu hatinya agar dia kembali ke jalanmu, ya Allah. Ya Allah. Yuk. Yuk. Sahur, yuk. Udah jam tiga kok gak ada masakan di meja? Oh, sahur aja sendiri sana, ah. Mau sahur aja pake ngerebutin orang. Ini udah hampir pagi. Kita harus puasa, yuk. Ini kan puasa pertama. Eh, jangan sampai gue balik ke Jakarta lagi sekarang, ya? Yaudah, tapi besok kamu janji ya, puasa. Aduh! Aku ngajar kamu! Ayo pukul! Ayo! Astagfirullah. 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 Ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk membuat istriku kembali ke jalanmu, Ya Allah Sadarkan dia, Ya Allah Berilah dia petunjuk Hanya engkau yang maha mengetahui, lagi maha melihat Eh, udah bangun yuk Ya udahlah, lu sahur aja pake brisik, bangun orang tidur aja Yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Astagfirullahaladzim yuk Kamu itu betul-betul kelewatan Ini udah insah, kalo kamu memang gak puasa hargai dong yang puasa Susah punya suami bawel Mendingan gini aja deh Walaupun kita suami istri Tapi lu gak usah berharap bakal gua akuin sebagai seorang suami Aku gak nyangka Kamu berubah sejauh ini yuk Udah sana, pergi sana Gawel Ntar ketinggalan lagi sama orang-orang yang tadi Udah sempet sana pergi Oh iya Jangan lupa Ntar siang tanya namanya Maji Endang Di rumah mau dilepas berapa Ntar siang tanya namanya Yuk Kalo boleh aku tau Sebenernya Kamu kerja apaan sih di Jakarta Sampai dapet uang banyak begitu Pokoknya kerja Udah deh gak usah bawel Gua itu bukan tipe orang yang suka Ongkang-ngkang kaki Nungguin uang jatuh dari langit Iya Aku ngerti yuk Tapi aku kan suami kamu Berhak dong aku tau kamu kerja apaan Heh Min Mendingan lu tuh pergi kerja sana Gak usah ngurusin orang Gue gak perlu ribet kerja katanya dari duit Kalo lu bisa nyukupin gue Lu pergi sana Eh yuk Jangan mentang-mentang Kamu bisa dapet segalanya ya Kamu bisa menginjak-injak aku Ingat Aku ini suami kamu Sombong Suami Suami apaan Heh Lu gak perlu ngurubah gue jadi soalim Kalo ujung-ujungnya tetap jadi orang susah Orang kiri Jalan siapa ini Tapi yang pasti bukan Jalan Lohai Min Aku mau menuntut siapa Semua laki-laki yang tidur denganku sudah punya istri Aku gak mau Muhaimin tau pekerjaanku di Jakarta Aku harus membuat jenis seolah-olah anak dari Muhaimin Aku harus Ujung-ujung Aku harus membuat jenis seolah-olah anak dari Muhaib Allahu Akbaru Allah Allahu Malaka suntu Wabika amantu Wa ala rizki kakak tarfu Birrahmati kaya Arhamarohim Ini buka puasa buat Yadi Dimakan ya sayang ya Masih puasa mas Masih yuk Syukurlah kalau begitu Aku juga udah siapin buka puasa buat mas Ada apa sebetulnya dengan istriku Habis ini mas mandi dulu ya Habis mandi nyiram kembang Apa mau mandi bareng? Mas Nas Aku mau minta maaf Kemarin aku udah kasar sama kamu Gak apa-apa Kamu kan memang Lagi capek Yaudah Aku berangkat ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Pak bu Saya minta maaf Karena baru bisa datang sekarang Waktu ke Jakarta juga saya gak pamit Soalnya buru-buru Maaf ya pak Oh ya Ini asli kerja saya di Jakarta bu Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Terima kasih banyak Atas rezeki yang kau berikan padaku Emangnya kamu ini kerja apa di Jakarta yuk Kok begitu cepat dapet uang Dan pulang Dengan penampilan yang berubah Wah heran deh Kenapa sih semuanya nanya begitu Saya ini di Jakarta kerjaan saya halal pak Dan uang itu juga bukan uang haram Apa perlu bapak sama ibu saya bawa ke Jakarta Biar pada ngeliat kerjaan saya di Jakarta apa Sudah gak percaya sih Eh Mas baru pulang ya mas ya Mas Aku punya kabar gembira buat mas Kabar apa Aku pengen punya anak lagi mas Alhamdulillah Kamu boleh senang Tapi kamu tidak akan tahu Kalau jadi ini bukan anak kamu Nah sekarang Mas istirahat dulu Terus mandi Nanti kelar mandi Dan buka puasa Nanti kalau udah buka puasa Baru dinyiram kembang Ayos Assalamualaikum Assalamualaikum Mas, aduh, kangen deh, susah gak nyari alamatnya? Gampang banget kok, masuk yuk, yuk. Asal berlajim, oh ini ternyata kerja nyayur di Jakarta. Yuk, suami kamu kemana yuk? Aduh, udah deh mas, lakilnya kayak gitu gak usah dipikirin. Tadi dia berangkat sholat taraweh, bulayangnya pasti maleman. Mas, aku hamil. Terima kasih ya, sayang. Saya minta anak ini kamu jaga dalam kandunganmu ya. Emangnya mas mau tanggung jawab? Ya pasti dong, sayang. Mas, aku kangen. Kita dari kamar yuk. Sama, aku juga udah kangen. Yuk. Nanti kalau suami kamu pulang gimana dong? Sudah, gak usah dipikirin kalau dia beli kurang ancar. Aku usir dia dari sini. Ayo. Cerah, mah. Ustaz tadi betul-betul menyentuh sekali. Terima kasih, Mas Imen. Terima kasih. Mudah-mudahan di bulan kuasa ini saya... Mas, Mas, Mas. Ada apa sih? Hah? Kok kayaknya tergesa-gesa? Mas Imen, selesai duluan saja ya, Mas ya? Iya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Tadi saya lihat Ismail Mas Imen di rumah semakan kelain dari Jakarta. Laki-laki? Laki-laki siapa, Mbak? Aku gak tahu. Sepertinya orang kaya. Ya, makasih, Mbak. Astagfirullahaladzim. Apa yang dilakukan istriku, Ya Allah? Astagfirullahaladzim. Ternyata di Jakarta kamu sering tidur dengan laki-laki berduit. Jangan ngomong sembarangan kamu, ya. Aku begini juga gara-gara elu. Pergi. Pergi. Mas. Jangan ikut campur kamu. Pergi kamu dari rumah saya. Pergi. Astagfirullahaladzim. Aku betul-betul gak nyangka. Ini pekerjaan yang kamu bangga-banggakan, Yuk. Tubuh kamu itu begitu murah sama laki-laki, Yuk. Ini bulan puasa, Yuk. Mestinya kamu bertombat sama Allah. Tapi kamu malah berjina di rumah ini. Gue udah capai hidup miskin. Gue udah capai hidup pas-pasan sama lo. Berat kamu membiayai kami dengan uang haram, Yuk. Iya. Kalau iya emang kenapa? Gak terima. Laki pula bukan cuma lo yang makan uang haram. Orang tua gue juga gue kasih uang dengan uang hasil melancur. Puas. Asal lo tau, selama ini gue udah hamil. Dan yang pasti bukan anak lo. Kalau lo mau marah, terserah. Mau nyerahin gue juga terserah. Lagi pula, gue udah gak sudi punya suami supir angkot seperti lo. Yuk, aku minta maaf ya. Mas, seharusnya aku yang minta maaf. Berbeka kita ke Jakarta sekarang. Yaudah, kita balik aja sekarang yuk. Sebentar ya, Mas. Iya. Eh, mau kemana kamu? Bukan urusan lo! Sekarang juga gue mau pergi ke Jakarta. Aku gak ngijinin kamu pergi. Memangnya kamu punya hak buat ngijinin gue? Eh, gue kan udah bilang gue gak sudi punya laki-laki supir angkot seperti lo. Cuih! Yayo! 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 Terima kasih. 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 Sayang. Sayang. Terima kasih. Sayang. Terima kasih. 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 Terima kasih.